Mama Dede Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One Anda masih setia bersama kami nih Ramadan di rumah Mama Dede Ya silahkan siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahmawati Dari Majlis Taklim Al-Bilkis Bojong Gede Bogor Maka Bu Rahmawati Galau nih Ma Ada apa? Gini loh Ma Kan kalau biasanya tuh kalau lebaran itu Kebanyakan tuh anak muda Paling susah gitu Ma Untuk silaturahmi Dia lebih memilih untuk mengurung diri Itu hukumnya apa tuh Ma? Berarti punten Peribahasa mengatakan Alah bisa karena biasa Artinya tidak dibiasakan semenjak awal Harusnya kita latih anak-anak dari kecil tuh Empat tahun lima tahun Ada sodara tuh keluar Kumpul 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 gitu kan Memang ada tipikal anak-anak yang pendiem Dia mengurung diri di kamar Dia mendingan main dengan gadgetnya Tapi ini salah Tugas kita Bu Rahmawati Untuk menegur mereka Biar kenal sama sodara Iya Kan kalau kita kadang-kadang Ncang-encinya kenal Ponakanya gak kenal Itu kenapa? Salahnya kita Tidak memperkenalkan mereka Makanya maaf Zaman gadget sekarang Banyak juga negatifnya Walaupun positifnya banyak Mudaratnya ada juga Walaupun manfaatnya banyak Contoh nih Ngumpul enam orang Harusnya saring siapa? Harusnya Sehat Bu? Anaknya bagaimana? Masa apa tadi? Dasar zaman sekarang Mereka kadang-kadang terlalu egois Tuh yang ketawa Yang ketawa benar kayaknya Yang dekat jadi jauh Yang jauh jadi dekat Kira-kira salah apa salah? Salah Tugas kita Kalau anak kita Kumpul tuh sepupu aja Ponakan-ponakan kita Keluar, keluar, keluar Kalau mereka masing-masing Megang hape Ajarin sini hapenya Kumpulin di mama Itu saya latih Itu saya begitu Awalnya memang ngamuk Nangis Neneh, neneh Hape apa Enggak Kumpulin Tuh sodara lo harus kenal Kalau tidak dipaksa begitu Mereka tidak kenal sodara Sementara hubungan darah Sampai datang hari kiamat Tidak akan ada putusnya Banyak kitalah yang melatih mereka Untuk berkeluarga Kalau-kalau apa-apa juga Dengan sodara sendiri Kita minta tolong Begitu Bu Rahmah Jadi kita Yang melekatkan kekeluargaan Kalau anaknya Mengurung diri Atau Ponakan yang lain Masuk-masuk ke kamar Masuk Samperin ke kamar Masa iya ada sekamar Namun Pasti Ada tegur sahabat Di antara mereka Begitu Bu Rahmah Terima kasih Mama Untuk penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Masya Allah ya Tentunya ini Ibu-Ibu Udah ada niatan Mau memudik Kemana Bu Udah ada Atau di bojong aja Di bojong aja Paling gitu Bu ya Pikniknya Ke kebun raya Bu ya Ngasih makan rusa ya Bu ya Ngasih makan rusa Rusa aja dikasih nastar Masing-masing mereka punya Kampung halaman Pasti ya Ma Jadi berpencar ke kampung halaman Masing-masing Itu silahkan saja Selama tidak Memberatkan kita Lebaran ini Mama mudik Ma Insya Allah Alhamdulillah Ke mana Ma Ke Ciamis Ciamis lah Mas Bedu mudik Hah Mudik Nah ini kalau Orang tua Mas Bedu udah gak ada Tapi kalau istri Mas Bedu Orang tuanya Ada di Jakarta semua Jadi Alhamdulillah gak mudik Ngirit Ongkos Masya Allah Ngirit Waktu Budu paling gak kuat Kena macet-macetan Ma Soalnya Ma Iya Maka macetnya jaduh bobo Gimana macet Bobo Masya Allah Ma Terima kasih banyak ya Ma Tau siangnya hari ini Masya Allah Jom Ma Tentunya hari ini kita sudah simak bersama nih Nasihat Mama mengenai mudik Dan juga hikmah silat rahmi Mama tadi sampaikan Mudik itu Suka citanya luar biasa Bagi yang merasakannya Apalagi Banyak hal-hal yang dirindukan Setiap mudik Bertemu keluarga besar Handai taulan Teman-teman masih sekolah Teman-teman di lingkungan Masa kecil Semuanya memiliki Nilai-nilai yang memang Itu gak bisa diulang lagi Tapi tentunya Mama tadi sampaikan Ketika untuk mudik Di saat momen lebaran Jangan sampai nanti Memaksakan diri Kalau memang Sekiranya tidak bisa Dilakukan tahun ini Tidak masalah Karena bersilat rahmi Ke kampung halaman Bisa dilakukan kapan saja Tapi tentunya Untuk bersilat rahmi Bisa untuk memperbanyak Rezeki kita Tentunya kita juga bisa Mendapatkan keberkahan Dari Allah SWT Masya Allah Yuk perbanyak berdoa yuk Mudah-mudahan kita bisa Mudik di setiap tahun ya Silahkan Mama Ibu-ibu dari bojong gede Angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah SWT Mengabulkan hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan sakirin Hamdan naimi Hamdan yuafini amahu Wayukapi umazida Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal syukru Kama yang bagi Ricallah Liwajikal kalimi Wadimi sultanik Allahumma salli Ala sadina Muhammad Wa ala alih sadina Muhammad Ya Allah Jadikan kami Orang yang beriman Dan bertakwa Kepadamu Ya Allah Karena Rasulmu menyatakan Silaturahim ini Diukur dengan Keimanan kami Oleh karena itu Ya Allah Insya Allah Kami orang yang beriman Kami senang Dengan silaturahim Baik dengan orang Yang menyambung silaturahim Maupun dengan orang Yang memutuskan silaturahim Dengan kami Kami berusaha Menyambungkannya Dengan mereka Karena itulah silaturahim Yang sesungguhnya Ya Allah Tanamkan dalam hati Hati kami Bahwa kami bersaudara Baik saudara Sebagai tetangga Saudara satu iman Saudara masih ada Hubungan darah Semuanya adalah Saudara dan keluarga kami Oleh karena itu Ya Allah Gerakan hati kami Agar kami selalu menjaga Silaturahim Dengan siapapun Agar kami Bagi orang yang beriman Kepadamu Beriman dengan hari Akhirmu Ya Allah Tanamkan dalam Dada kami Rasa sayang Dengan sesama Tanamkan dalam Dada kami Untuk saling tolong Menolong Bantu-membantu Meringankan beban Keluarga kami Yang kurang beruntung Ya Allah Tentu dengan Tuntunan darimu Bimbingan darimu Ya Allah Karena hanya Engkau yang bisa Melakbarikan hati kami Ya Allah Rabbana taqbal minna Inna ka antas sami'ul alim Wa tuba alayna Inna ka antas tawwab rahim Rabbana Aatina Pidunya Hasanah Apil akhirati hasanah Wakina Azaban nara Subhana Rabbika Rabbil izzati Amma yasipun Wassalamun Alal mursalin Walhamdulillah Rabbil alamin Alhamdulillah Terima kasih Jamaah Atas perhatiannya Mama Dede Terima kasih Mambut ilmu dan tersianya Zara Terima kasih Jamaah Sudah hadir di rumah Mama Dede Terima kasih Dari Majelis Talim Al-Milkis Bojok Gede Bogor Terima kasih sudah hadir Dan setelah lagi Terima kasih Jamaah Telah menyaksikan Ramadhan Di rumah Mama Dede Jangan lupa menyaksikan terus Ramadhan di rumah Mama Dede Setiap hari pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di Ramadhan Di rumah Mama Dede Kami mohon maaf Apabila ada kata-kata Kami yang salah Dan akhir kata Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gatuh Wabarakatuh